Branding awalnya adalah janji. Siapa yang dulu kenal? Apa itu Mercy? Nggak ada yang kenal dulu. Sampai suatu saat si pemilik mobil ini, dia memiliki seorang anak gadis yang luar biasa cantik. Dan dia membuat simbolisasi atas kecantikan dan kesempurnaan anak gadisnya ini lewat sebuah mobil mewah yang kita kenal sekarang sebagai Mercy. Jadi branding itu awalnya adalah janji. Janji, janji, dan janji yang harus ditepati. Ditepati secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan yang lebih banyak dari orang-orang yang bahkan nggak Anda kenal sebelumnya. Nah, dulu kita nggak perlu yang namanya branding. Nggak perlu. Kalau Anda punya produk, langsung Anda jual. Itu dulu. Jadi yang penting dulu adalah jago jualan. Nggak ada yang namanya branding. Lalu jaman berubah terus. Makin lama, makin banyak orang yang jual produk. Karena itu perlu yang namanya marketing. Produknya makin lama makin banyak. Anda butuh market yang lebih luas lagi. Karena itu butuh strategi untuk memasarkan produk Anda. Itu adalah marketing. Namun, kedepannya, marketing tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena jaman berubah sangat cepat pada saat Anda memasarkan produk A, produk B sudah muncul. Pada saat Anda sedang berkecimpung di dalam industri, satu perusahaan A, perusahaan B sudah muncul. Jadi, di antara perubahan yang begitu cepat ini, marketing bukan satu-satunya hal yang bisa membuat Anda lebih unggul dibanding yang lainnya. Karena itu, Anda perlu yang namanya personal branding. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda ada empat strategi branding yang bisa Anda lakukan. Saya tuliskan supaya Anda lebih paham dan lebih nempel. Biasanya kalau sesuatu yang ditulis itu lebih cepat ingatnya. Nah, strategi yang pertama, jadilah yang pertama. Kalau Anda tidak bisa jadi yang pertama, jadi yang terbaik. Kalau Anda tidak bisa jadi yang pertama, tidak bisa juga jadi yang terbaik. Jadilah yang terunik atau teraneh. Jadi, strategi branding yang pertama adalah Jadi yang pertama Atau jadi yang terbaik Atau jadi yang teranek Atau terunik Contohnya, jadi yang pertama Misalnya, Anda mau bikin satu produk yang di industri kuliner Misalnya, Anda mau bikin satu roti Nah, roti ini di dalamnya itu ada sari buah atau isi buah asli Nah, itu kan belum ada Jadi, Anda pelopor jadi yang pertama Kalau Anda tidak bisa jadi yang pertama, Anda bisa jadi yang terbaik Misalnya, Anda ada di industri batik misalnya Ya, Anda bermain di industri konveksi batik Nah, Anda bisa jadi yang terbaik Dengan cara apa? Dengan cara, misalnya, bahannya khusus batiknya itu sutra Ya, jadi beda dengan batik-batik lainnya Jadi, itu jadi yang terbaik Kalau jadi yang tidak bisa jadi yang pertama, tidak bisa jadi yang terbaik Anda bisa jadi yang teraneh Teraneh itu misalnya, kalau dulu kita Anda pernah tahu ya Satu kaos, satu pabrik Satu industri, home industry Yang jual kaos itu ada kata-katanya Dan kata-katanya itu lucu Mengundang orang untuk ketawa Nah, Anda bisa bermain di industri yang teraneh gitu Misalnya Nah, misalnya lagi Kalau itu kan kata-katanya lucu Ini kata-katanya yang serius Atau kata-katanya yang memotivasi Anda bergerak di situ Itu belum ada rajanya Ya, itu Jadi, strategi branding yang pertama adalah Jadi yang pertama Atau jadi yang terbaik Atau jadi yang teraneh Ya Nah, strategi branding yang kedua adalah Anda pilih niche Niche atau industri yang sempit Jadi, menyempit gitu Tajem Ya Dan Yang belum ada rajanya Atau belum pernah ada Nah, Anda bisa bermain di situ Contohnya nih Misalnya Anda mau bikin industri yang bergerak di bidang kuliner lagi Contohnya pizza Nah, kalau pizza Anda taunya apa? Orang kenalnya pizza hut misalnya Atau domino pizza Ya Nah, Anda bisa bermain di niche yang lebih sempit Misalnya Pizza Anda ini khusus Menjual yang manis gitu pizzanya Misalnya pizza coklat Nah, coklat itu kan nanti banyak variannya Tapi, base-nya itu adalah pizza coklat Nah, itu Anda memiliki satu keunikan Yang belum ada rajanya gitu Belum ada orang yang memiliki ini sebelumnya Ya Jadi, strategi yang kedua itu Pilih niche yang sempit Yang kedua Pilih niche Niche itu industri ya Yang sempit Jadi, lebih tajam Oke Nah, sekarang strategi yang ketiga Adalah supaya orang ingat Anda harus membangun yang namanya cerita Anda harus membangun cerita Kisah Anda Masih ingat ceritanya Mercy Masih ingat ya Nah, dengan cerita itu kan Anda jadi ingat gitu Oh, latar belakangnya Karena si Mercy ini dia punya seorang anak gadis Yang sangat-sangat sempurna Sehingga si bapaknya ini Dia menyimpulkan anak gadisnya itu Dengan membuat satu mobil Di dalamnya prestis ya Di dalamnya sangat-sangat sempurna Kemudian dipakainya juga nyaman Itu adalah simbol dari Keprestisian Jadi, yang ketiga adalah Buat cerita Buat cerita Nah, untuk membuat cerita Itu ada alurnya Jadi, Anda ceritakan dulu Siapa Anda Latar belakangnya Kemudian, jadi ada grafiknya ya Kemudian pada saat Anda di atas Anda merasakan senang dan sebagainya Kemudian Anda terpuru, kena masalah Ya, kemudian Anda bangkit lagi Jadi, ada alurnya Kalau cerita ada alurnya Itu nggak membosankan Dan orang jadi lebih kena gitu Lebih berasa Oh, ini gue banget gitu ya Jadi, lebih mengena gitu Kepada setiap orang yang mendengar Atau melihat dari cerita ini Nah, yang terakhir Strategi terakhir adalah Berikan value yang Anda miliki secara konsisten Ke target market avatar Anda Misalnya, Anda bermain di industri batik misalnya Nah, kalau batik ini Anda mau memberikan tips atau edukasi Anda membangun kepercayaan Dengan audiens Anda pencinta batik Yang mau beli batik ke Anda Nah, Anda berikanlah tips Misalnya nih Tips untuk memilih batik Yang motifnya kekinian Kemudian tips untuk merawat kain batik Itu kan cara mencucinya Cara jemurnya Itu gimana caranya Supaya batik itu awet Lalu, pemilihan corak Atau motif yang bagus itu seperti apa Pemilihan bahan batik yang bagus itu seperti apa Jadi, Anda berikan tips-tips yang terkait Dengan apa yang ingin Anda branding Jadi, yang keempat adalah berikan value secara konsisten Berikan value secara konsisten Nah, inilah empat strategi branding yang Anda bisa lakukan Saya ulang Yang pertama adalah Jadilah yang pertama Yang terbaik Atau yang teraneh Atau terunik Kemudian yang kedua Pilih niche yang sempit Industri yang sempit Yang tajam Sesuai dengan target market Anda Kemudian yang ketiga Anda harus buat suatu cerita Di mana cerita ini juga memiliki alur Jadi, jangan datar saja Kemudian yang terakhir adalah Anda harus berikan value Value, nilai tambah, nilai lebih Anda Sehingga orang itu mau lihat Anda Dan lakukan secara konsisten Terus menerus Nah, dengan Anda membangun empat hal ini rutin setiap harinya Maka, orang lama-lama akan kenal dengan Anda Orang akan tahu siapa Anda Orang akan suka dan orang akan percaya Dan pada akhirnya, orang akan membeli dari Anda Oke, itu saja sharing saya hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda Saya Christine Emalia Founder dari KaryawanMillionaire.com Sampai jumpa di Karyawan Millionaire Tips berikutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda